Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Albert Albera Dengan NIM 0502-128-182-3028 Saya dari kelompok 6 Disini saya akan menjelaskan Yaitu Roller bearing Baiklah sebelum masuk ke penjelasan roller bearing Ada baiknya kita mengetahui Apa itu yang disebut bearing Bearing atau bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros yang mempunyai beban Sehingga putaran atau gesekan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan mempunyai umur yang panjang Bearing harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik Jika bearing tidak berfungsi dengan baik Maka prestasi seluruh sistem tidak dapat bekerja secara semestinya Baiklah ini adalah roller bearing Roller bearing atau disebut pula dengan needle bearing Gunakan untuk menanggung beban radian yang tergolong besar Untuk roller bearing ini adalah silinder yang membuatnya memiliki banyak kontak antara inner surface dan outer surface Hal inilah yang menyebabkan roller bearing dapat menanggung dan mendapatkan beban yang besar Meskipun memiliki kelebihan Terdapat pula kelemahan dari roller bearing Yaitu tidak dapat menerima atau menanggung beban teras yang besar Baiklah sekian dari penjelasan saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh